Siswa taruna SMK Teknologi Penerbangan Jambi mengikuti kegiatan pesantren kilat di sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk merefleksikan diri sembari menunggu hasil rapor kenaikan kelas. Pesantren kilat merupakan salah satu kegiatan pendidikan alternatif dalam bidang ilmu agama. Oleh karena itu, kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh para siswa setiap Ramadan tiba. Kegiatan yang dilaksanakan menyerupai apa yang dilakukan di pesantren, di mana pembelajaran yang diterima siswa lebih terfokus kepada ilmu agama. Seperti yang dilaksanakan peluhan taruna di SMK Teknologi Penerbangan Jambi, sekolah yang menerapkan boarding school ini telah menerapkan pesantren kilat sejak selesainya ujian semester kemarin. Pesantren kilat menjadi salah satu pendidikan alternatif bagi siswa di sekolah umum. Di samping bermanfaat dalam pengembangan kualitas keimanan siswa, kegiatan ini merupakan penambahan amalan ibadah. Rangkaian kegiatan pesantren kilat ini mencakup sholat, mengkaji dakwah, muamalah, puasa, dan materi lainnya. Jadi kami dari SMK Teknologi Penerbangan Indonesia Jambi sedang melaksanakan kegiatan pesantren kilat, karena ini bertepatan dengan bulan puasa. Karena ini juga menetralisirkan pelajaran-pelajaran kita, karena kita telah melakukan ujian semester, maka dari itu kita melaksanakan pesantren kilat ini juga untuk menguntungkan kita dan juga taruna-taruni agar lebih tahu di bidang-bidang agama. Untuk kegiatannya ini sendiri telah berlangsung selama seminggu ini, tepatnya sehabis kami ujian semester kemarin. Gitariski, Jek TV melaporkan.